Inilah 5 golongan yang berhak menerima sakat dalam Islam Perintah membayar sakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak Bagi Muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar sakat Sebaliknya, mereka malah harus diberikan sakat Yang pertama, fakir dan miskin Kelompok fakir dan miskin merupakan warga Muslim yang harus diutamakan dalam penerimaan sakat Penyaluran darah sakat kepada fakir miskin macamnya ada dua Yaitu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan kemampuan berwirausaha Yang kedua, Rikab Di zaman Rasulullah SAW, seorang budak telah menjadi makanan sehari-hari untuk diperlakukan secara tidak manusiawi Oleh karena itu, Rikab adalah secara bahasa berarti memerdekaan budak menjadi salah satu sasaran penerimaan sakat yang berhak menurut Al-Quran Yang ketiga, Garim atau Garimin Secara bahasa, Garim atau Garimin diartikan sebagai orang yang terlilit hutang Salah satu golongan penerimaan sakat ini dikategorikan sebagai penerimaan sakat yang wajib kita berikan yang terbagi menjadi dua Yang pertama, Garim lima selati nafsihi atau terlilit hutang demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya Yang kedua, Garim lili hati salitis bain Terlilit hutang karena mendamaikan manusia, kabliah atau suku Yang keempat, Mualaf Mualaf juga termasuk orang yang berhak menerima sakat untuk mendukung penguatan iman Dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam Sakat yang diberikan kepada Mualaf memiliki peran sosial sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim Yang kelima, Visabilillah Golongan Visabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama Berjuang di jalan aula dalam rangka menegakkan agama Islam Para Visabilillah penerimaan sakat saat ini dapat berupa organisasi penyiaran dakwa Islam di kota-kota besar Art proyek kebangunan masjid maupun syar Islam di daerah terpencil